Kelompok pertahanan Atlantik Utara atau NATO memberi peringatan kepada Rusia apabila nekat meningkatkan serangannya ke wilayah Ukraina. Tak tanggung-tanggung mereka bakal menerjurkan kapal tempur hingga puluhan pesawat. Gertakan ini muncul di tengah kekhawatiran NATO terhadap serangan Rusia yang semakin meluas ke negara sekutu mereka. Ancaman ini diungkapkan oleh wakil laksamana Thomas Ishe setelah Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Thomas menyebut apabila Rusia tetap nekat meningkatkan serangan, pihaknya akan menerjunkan kapal tempur USS George H.W. Bush ke Rusia. Bersamaan dengan itu, 80 pesawat juga akan diluncurkan. Kemudian 14 kapal dan sekitar 6.000 personel dari 24 sekutu dan mitra NATO termasuk Finlandia dan Sweden akan turut dikerahkan. NATO khawatir Rusia akan menyerang negara-negara sekutu mereka. Beberapa negara sekutu NATO diantaranya Albania, Kanada, Kroasia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Italia, dan Lituania. Kemudian Makedonia Utara serta Polandia, Rumania, Slovakia, Slovenia, Sweden, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat. Alasan ini yang membuat fakta NATO nekat meluncurkan kapal induk USS George H.W. Bush ke kawasan Rusia. Kapal tempur itu sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Bahkan kapal ini kerap digunakan untuk menguji pencegahan dan pertahanan di kawasan Euroatlantik.